Pembusuran model transportasi online terhadap transportasi konvensional memanglah nyata adanya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya driver konvensional berpindah ke angkutan yang lebih modern berbasis aplikasi online. Pilihan ini menjadi suatu yang wajar lantaran tingginya peminat. Namun tidak semua orang tertarik untuk berpindah ke model transportasi tersebut. Mencoba bertahan di tengah serbuan angkutan online memanglah tidak mudah. Berbagai macam cara dilakukan angkutan lama untuk tetap bertahan, baik dengan memberikan pelayanan yang berbeda sampai memodifikasi total angkutan tersebut. Apa saja angkutan tersebut? Berikut InfoNesia akan merangkum 4 inovasi kreatif angkutan konvensional di Indonesia. Tapi sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Beca Motor Bentor adalah singkatan dari Beca Motor yang merupakan kendaraan roda tiga asal Gorontalo. Bentor merupakan alat transportasi yang sudah mengalami perubahan dan inovasi. Dapat kita lihat dari segi pengendara yang tidak perlu capek-capek mengayuhnya. Nah, perubahan itu meliputi banyak hal, dari mulai interior serta penambahan audio di dalamnya tentu akan menambah keseruan angkutan ini. Di tengah kontroversinya karena status kendaraan bermotornya, Bentor juga disebut-sebut sebagai salah satu penyebab pemacetan di kota Makassar. Namun di balik itu semua, Bentor merupakan gambaran bagaimana mereka mencoba bertahan dengan model transportasi lama bergaya zaman sekarang. Jika kebanyakan sopir angkot menambah perangkat audio untuk membajakan para penumpangnya, sopir angkot asal Bandung ini justru menambahkan fasilitas buku-buku bacaan gratis untuk para penumpang. Menurut sang pemilik angkot, pemilihan buku bacaan sebagai fasilitas tambahan lebih bermanfaat ketimbang audio. Dengan penambahan pelayanan tersebut, diharapkan akan mengusir penat para penumpang yang naik angkotnya. Maklum saja, traik yang dilalui angkot ini terkenal dengan kemacetannya. Penyediaan fasilitas ini juga menjadikan orang akan lebih tertarik untuk menaikinya. Angkot ber-AC Terobosan angkot ber-AC semoga dapat menginspirasi semua pemiliknya di Indonesia. Inovasi memasang air kondisioner untuk transportasi darat ini terjadi pada daerah Bekasi. Peluncuran angkot ini mendapat apresiasi dari dinas perhubungan dan menjadikan kota Bekasi sebagai pelopor angkutan kota berpendingin udara. Tambahan ini pastinya akan membuat adanya angkotan online seperti sekarang bukanlah sebuah ancaman. Penambahan fasilitas seperti ini tentunya akan menjadi magnet yang dapat menarik semua orang yang ingin berpergian untuk menggunakan jasanya. Angkot Pintar Angkot atau yang lebih dikenal sebagai PT-PT oleh warga Makassar berinovasi menjadi angkutan yang mewah dan nyaman. Smart PT-PT merupakan salah satu program andalan wali kota Makassar untuk mengatasi kemacetan di ibu kota Sulawesi Selatan itu. Smart PT-PT dipersiapkan untuk peremajaan angkot yang beroperasi saat ini. Smart PT-PT merupakan buatan dalam negeri dengan mesin 1300 cc dan telah memiliki fitur dan teknologi canggih seperti lampu bertenaga matahari, kapasitas 12 penumpang duduk dan 4 berdiri serta 1 kursi roda untuk difabel. Tidak hanya itu, Smart PT-PT juga telah dilengkapi dengan fasilitas wifi, televisi dan AC. Dengan beroperasinya angkutan massal pintar ini, diharapkan dapat menjadi branding kuat bagi Makassar. Selain itu juga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang dapat menimbulkan kemacetan serta polusi udara. Demikianlah 4 inovasi kreatif angkutan konvensional di Indonesia. Perkembangan transportasi bukanlah ancaman untuk semua angkutan lama, tetapi merupakan suatu tantangan. Hal ini harusnya dihadapi dengan berani dengan salah satu caranya adalah melakukan inovasi. Kalau hanya mengandalkan kerusakan atau pemogokan kerja seperti sekarang, pastinya tidak akan mengubah apapun. Terima kasih telah menonton!